Dan yang ngantarin Mas Manggara ya teman-teman Biasanya yang beli kan Mas Manggara, aku gak tau ini nanti ditimbang dulu Mbak ini sistemnya ditimbang dulu apa gimana? Bicam mau apa? Jajan Jajan Bismillahirrahmanirrahim 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 Halo teman-teman, Assalamualaikum Balik lagi sama aku, Tina SL Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Amin, amin, amin ya robat alamin Nah teman-teman Ini adalah Ngerayen alat printer Baru dan ini perdana banget teman-teman Ada pembelian Di balik layar tadi ya teman-teman Jujur, aku itu bingung banget Cara ngonekin HP Terus ke alat printer ini Cara ngepringnya gimana gitu Tadi lihat banyak tutorial Setelah Bulak-balik Berbagai macam Cara Saya pelajari Di media sosial Terus tadi juga ada Kendala Lica yang mau ikut-ikutan Main alat ini Mau dibuat main gitu Mimikin Lica dulu Agak lama main Main sama Lica Terus aku juga pusing juga Mumet juga Tapi Namanya orang belajar Pasti pusing Mumet Capek Pikiran Capek hati Kesel juga kan pastinya Tapi Yang namanya hal baru Ya harus dipelajari Jadi kalau gak belajar Mana mungkin kita bisa ya Apalagi ini adalah Suatu kayak Memang impian saya Keinginan saya Dan cita-cita saya Dan suami pastinya Buat Buat ini teman-teman Bekerja di media sosial Jadi Kalau aku berbadi Sama suami sih Memang inginnya kerja di rumah Biar sambil bisa Ngomong anak Ngurus anak Ngurus keluarga Terus bisa saling bersama-sama Terus setiap harinya Dan Alhamdulillah Insya Allah Keinginanku Atas izin Allah Bisa terwujud ya Resi pertama teman-teman Perjuangan banget Karena dari kemarin Itu ada yang beli Tapi aku gak bisa Cara nge-printnya Nge-neckinya gitu Sebenarnya Dengan cara manual Itu bisa tinggal Dicaret itu Apa namanya Nomor resinya gitu Tapi kan aku udah Beli alat ini teman-teman Jadi Kalau ditulis manual Kan percuma kan ya Jadi dari kemarin Aku tuh belajar Kalau pas ada waktu luang gitu Tak pelajarin Tak pelajarin Alhamdulillah Akhirnya bisa juga Kita sobek ya Resi pertama kita Bismillahirrahmanirrahim Nanti kita tinggal tempelin Ke bajunya Dan kirim ke kantor pos Semangat ya sayang Ini aku baru bisa Coba cetaknya satu dulu Karena memang Yang beli baru satu ya teman-teman Gak apa-apa Namanya Pemulai Baratnya saya di bidang Pekerjaan ini Yang baru Kita geluti sama suami Ini baru satu yang beli Dia beli apa ya Oh gamis Riana Kenit premium Gamis Riana Kenit premium Teman-teman Gamis Riana Itu yang ini Yang model ini teman-teman Harganya Rp150 Ini bisa dipakai Sampai BB besar Rp85 Tadi yang order itu Ordernya Dia warna Pink Kalau ini Sample ya teman-teman Nanti kita kasih baru Nah Kita kasih baru Masih bungkusan Baru Kita bungkus ya teman-teman Buat dikirim Terima kasih yang udah order ya Ini Rp150 Harganya Belinya bisa lewat Admin WA Ataupun bisa langsung Ke Shopee saya Tina SL Collection Ada harga Ada kualitas teman-teman Kemarin-kemarin Aku jualkan harga Di bawah Rp150 Kadang Di bawah Rp100 Itu dari bahan keringgal Kalau bahan keringgal Kayak yang tak pakai ini Memang bisa tergolong Harganya itu cukup terjangkau Daripada bahan Kenit yang premium Yang tak jual ini Bener-bener yang bagus Karena sekarang kan Musim hujan Jadi dipakai itu Biar anget teman-teman Ini kenitnya Kenit yang premium Pastinya Tebel Tapi gak bikin gerah Langsung aja kita bungkus Jujur aku juga Belum nyiapin Ini yang namanya Plastik buat Yang langsung tempel Gitu loh teman-teman Gak apa-apa Ini pakai plastik Seadanya dulu Dan memang Admin ku belum masuk ya Tapi kita udah Berkenalan Udah Ada yang Maksudnya udah ada yang Ngomong aja Susah Udah fikir jadi sini Tapi aku masukin mereka Di hari Senin Dan sekarang karena baru Coba-coba alat printnya dulu Jadi ini Saya dan suami Yang bungkusin Dan yang ngantar ke Itu Kak Kurir dulu Langsung aja Bajinya kita masukin Disini Ntar Kak Sari Lakukan dulu ya Kita lakukan aja Seadanya dulu Dan sangat Tak syukur Teman-teman Bisa dapat orderan Walaupun cuma satu ya Terus bagi teman-teman Mungkin nanti Yang mau beli jilbab Yang kayak tak pakai ini Ini bukan yang jumbo ya teman-teman Standar ukurannya Ini saya jual di Sopi Ataupun Kalian bisa WL lewat admin 100 ribu Dapat 5 hijab Kayak gini teman-teman Ini dipakai tuh Enak nyaman Buat sadari Maupun pergi Juga cocok Motifnya Tapi nanti Motifnya acak Yang gak bisa Pilih motif Tapi insya Allah Akan dapat motif yang Bagus-bagus Dan keren-keren Teman-teman Nah tinggal kita Tempelin Jadi gak perlu Capek-capek Nulis ya Kalau lewat resi ini Tinggal dibuka Thread Alhamdulillah Ya Allah Kita tempelkan disini Ya teman-teman Depan apa belakang ya Depan ya Alhamdulillah Terima kasih Yang udah order Bagi teman-teman Yang sering nanyain Suami Mbak Tina Kerja apa Mbak Tina Kerja apa sekarang Nah Mungkin Kelihatannya Kita cuma di rumah aja Gak ngapa-ngapain ya Tapi inilah Pekerjaan kita Teman-teman Kita kerja di bidang Online Atau media sosial Dari Content Creator Youtube Facebook TikTok Terus sekarang Kita merambah ke Jualan Baju Teman-teman Untuk sekarang Baju gamis-gamis Dulu ya Nanti ke depannya Baru kita akan Jualan Yang namanya Apa ya Baju anak Mungkin kayak Lica Atau baju Buat Mas Manggala Kak Manggil Mas Manggala Dulu Lagi ada di rumahnya Mbak Ani Ayo ma Kirim paket Kirim paket Oke Kamu enak mobil Dan yang nganterin Mas Manggala ya teman-teman Seperti biasa Soalnya Lica lagi Mimik Karena kita Udah punya Resi Jadi tinggal pulang Taruh sana Pena Pena Ya kan Cod Jadi buat teman-teman Nanti yang mau order Itu udah bisa Cod Ya teman-teman Tapi untuk sistem Manualnya Kalau teman-teman WAK Admin Itu nanti Via transfer Kayak gitu ya teman-teman Sekarang kita lanjut Mau beli buah Pak ya Buah Semangkaku Dah habis Semangka kita Nah Mami beli semangka Tapi semangkanya Yang gede-gede Gak ada Tinggal yang Kecil-kecil teman-teman Beli semangkanya Aku tuh disini Ini daerah kelampok Teman-teman Biasanya Yang beli kan Mas Manggala Aku gak tau ini Nanti ditimbang dulu Mbak ini sistemnya Ditimbang dulu Apa gimana Ditimbang Ditimbang Oh iya Tolongan gak Ini belinya Kelonan Satu kelonannya Berapa Mbak Sekarang Semangka Nanti gak ada Diskon Satu kelonannya 8.000 teman-teman Nanti mau di harga 7.000 katanya Ya terima kasih Dapat diskon Ini daerah mana Mbak Kelampok ya Ini daerah Kelampok Teman-teman Kalau mau beli Mau gak kemari Ini sebelum Mbak Solala Lagananku Kiri jalan Kalau dari Arah Semarang Demak Kurut aja di Semarang Iya Mbak Yee Risa beli semangka Mau beli apa lagi Udah Mau papaya Mau gak Tante Malu ya Malu Mbak Kalau belum pernah Lihat Mumpung Mumpung disini Sekalian beli Buah Pepaya Mumpung ada ya Pokoknya aku tuh Kalau beli buah tuh Ya buah-buah Kesukaan aja ya Teman-teman Sekarang lagi musim Rambutan sih Tapi karena Rambutan ini aku Ya tuh Tapi kurang sempat Jadi Beli panggok ya Rambutannya Pintanan tuh Mbak Segini Oh rambutan binjai Segini 30 Teman-teman Binjai kan manis Katanya Ini mau beli Pepaya Pepaya ini juga Kiloan Mbak Iya Pepayanya Sekilo 10 ribu Teman-teman Ini pepaya Dijuis Pakai susu Lovac itu enak Teman-teman Mau pilih yang Kecil-kecil aja Biar Sekali makan Gitu Kemarin beli besar Buang Dimakan beberapa hari Baru habis Ini Mbak Pepayanya Mbak Kalau buah ini Mbak Apa namanya Kilali aku Buah naga pinten Naga 20 Mbak Sekilo 20 Lagi naik berarti Mbak Dari puasa Oh dari puasa Udah naik Dulu 25 Mbak Dulu 25 Berarti ini udah turun malah Oh Udah Mbak Ini Berapa Mbak Bapak ayahnya 27 Semangkanya berapa Makanya 130 4 130 sama 27 Pirok 157 Berapa Berapa 157 157 130 sama 27 Iya 157 Termian Iya Gak Mbak Kali Bisa Gak apa-apa Ngar Taruh terkasih Terkasih Semangkanya Terkasih Terkasih Pak, kau gak ada duit Kasih papa, saya gak bau mau dia masak Jajan mau apa? Jajan Mau jajan apa? Tadi kayaknya habis jajan deh Mau jajan lagi ya? Mau jajan rujak? Ya mau jajan rujak itu Nah teman-teman dan sekarang kita lagi di pom bensin Ini mau apa namanya Itu loh Angin mobilnya mau dibuang terus diisi dengan yang baru Dan mobilnya Dan Rica itu mau jajan Itu teman-teman apa namanya itu Rujak Rica udah dapet rujaknya Udah makan yuk Udah Mau makan disini Mau? Paling di luar mas Ya lumayan pak setengah jam Setengah jam wana? Ganti soalnya Ya 20 menit Suwi pak Sambil nunggu Dannya diganti angin Makan terus ya dulu disini ya teman-teman Sama Lica Kasih dong Mas lapin dong Mas lapin dong Bismillahirrahmanirrahim Makasih ya Mampu klik Papa Bapak mau semongkau Bapak mau semongkau apa? Mau nanas Bapak nanas Hari ini kita pergi bertik aja Soalnya mas jelang ikut mbak Krista Jelang-jelang kemana entah gak tau teman-teman Tapi tadi pamitkan ini jelajalan yuk Kayak ayo Dia cek jelajalan Dia cek jelajalan mbak Krista Mama mau kalau semangka Mama mau Di Krista atau anak udang dong? Kalau gitu bilangnya Tante Krista aja Yang mengirim nih Cang Tante Krista gitu Eh ini ngel tau Mau 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 karena tuh uangnya du Lu hasil tuh mbak sedikit Desain mbak sokuah teman-teman 5.000 Kuahnya makmawon Nah teman-teman Karena ternyata masih lama itu ngisi anginnya Kebetulan disana ada yang jual bakso kuah Rojak juga Tadi kita beli rojaknya Ini aku beli baksonya 5.000 Dapat Baksonya kecil Banyak ini teman-teman Ada bakso tau juga Mau pak? Enggak Apa-apa gak mau teman-teman Karena memang bakso itu favor Sumpah banget ya Bismillahirrahmanirrahim Makan Hmm Daunya harum sih Bismillahirrahmanirrahim Yang jual Ini kita dipompi disini ya Ini kita dipompi disini ya enak lupa enggak mau cobain ini baksunya empuk banget teksturnya Echa mau baksu enggak? mau enggak? enggak mau? jangan dicatain semua doang sayang makan baksu pakai plastik gini teman-teman seger banget dan nikmat banget dulu waktu zaman sekolah seneng banget kalau beli bakso berkuah itu kuahnya agak nyemek sedikit terus makannya ditali di bagian belakang gini diuntuti enak enak ya mau pas dibuk api ngerti anakmu mas rujan mas tiko gini kumbay saring tumbas buah ini mbak Ruja buat oleh-oleh enggak apa-apa enggak harus ini ya kok jarang-jarang ketemu mumpung ketemu enggak ketemu enggak dipanggil enggak nyaut tapi kan ibaratnya kalau yang nonton kan mungkin tahu kita tapi kita kan enggak tahu ibaratnya kalau enggak dipanggil kan enggak tahu gitu nah teman-teman udah selesai terus sekarang kita lanjut mau mulangin buah-buahnya dulu semaka sama itu ya sama ngasih es ke tadi yang kerja di rumah kita karena memang belum selesai ya teman-teman terus enggak sengaja tadi kita ketemu keluarga online katanya udah jumpa kita dua kali sih ya pak ya tapi yang pertama kali kita lupa teman-teman katanya sering jumpa di situ di bakso lala langganan kita tapi kita lupa pas kapan gitu karena yang sering ketemu kita di bakso lala itu banyak sampai rumah lagi ya wajudirnya ya wajudirnya eh ilatmu itu loh kenapa kok bolong dua gitu lidahnya itu kenapa kok gitu mau apa mau apa mau turun itu cokotilamuk no 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 semakanya taruh di rumah masose dulu ya teman-teman soalnya kita kan mau langsung pergi roti roti babi babi nah teman-teman kita udah sampai rumah lanjut memakan mumpung ini masih sore ya tak makan dulu temen-temen ambil nasinya secukupnya rauknya masih rauk tadi siang bisa buat seharian kasih sambal kecap ayo Mari makan temen-temen Terima kasih buat kalian semua yang udah ngikuti kegiatanku sore hari ini Bismillahirrohmanirrohim yuk makan baksonya kenapa jangan teriak-teriak pelan-pelan bisa ntar turun lagi Mas Pandu nonton TV sini sini makan-makan nggak ya nonton TV Kakak aja kata secara nonton TV buat apa Ibu Sari ini makan dulu Ibu Sari Pak Pandu nonton TV pipi pipi eh tapi berantakan karena saya udah lapar terus mumpung belum agak malam jadi saya buru-buru makan teman-teman ulah